Merespon situasi yang memanas di Libanon imba serangan Israel, Kemenlu saat ini bersiap melakukan evakuasi terhadap keluarga negara Indonesia. Kemenlu pun menggelar rapat koordinasi dengan TNI pada Kamis 26 September. Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI, Juda Nugraha, mengatakan jika situasi makin memanas, maka TNI dan pasukan pendamaian PBB siap memberikan dukungan evakuasi. Ada pun, saat ini tercatat ada 155 WNI yang terdata berada di Libanon. Sejak KBRI Beirut menetapkan siaga satu untuk seluruh Libanon, Kemenlu dan KBRI telah memfasilitasi evakuasi 25 WNI. Sebagai mana diketahui, serangan udara Israel pada Senin 23 September memaksa setengah juta warga Libanon di wilayah selatan dan timur mengungsi. Serangan tersebut membuat desa-desa diperbatasan dilaporkan jadi daerah paling terdampak parah. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo mengajak semua negara dan PBB untuk merespon secepat tindakan Israel. Tindakan ini dilakukan agar korban jiwa tak lagi berjatuhan. Presiden juga menyatakan pemerintah akan memulangkan WNI yang berada di zona konflik Libanon. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menyampaikan kecamanya pada Israel di sela sidang ke-79 majelis umum PBB di New York pada selasa 24 September.